Intro 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 Hello there Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku si Chomel Jadi hari ini aku akan Review produk seperti biasanya Yang Sering banget lewat atau mantep Di channel aku kayaknya ini kalian paham Aku hari ini bener-bener pake lipstick Super duper Tebel banget dan warnanya Cerah banget gak tau kenapa Dan aku tadi waktu sebelum buat Video ini aku lagi buka-buka tiktok Terus aku ngeliat orang-orang tuh Pada pake kalung ini dan ini tuh Kayaknya aku ngeliatnya ya Lihatnya tuh bagus dan aku tuh punya Tapi gak pernah aku pake sama sekali Karena emang waktu itu gue cuman Konten di video aku sebelumnya Akhirnya aku hari ini memberanikan diri untuk memakai Ini guys buat dijadiin Masuk di video aku ketimbang gak dipake gitu kan Nah jadi langsung aja guys Hari ini aku akan nge-review produk seperti di judul Sebelum aku nge-review Yang baru datang kenalin aku Chomel Ya kalian bisa bantu di subscribe Untuk di channelnya Like, comment, dan juga jangan lupa Untuk dinyalain notifikasinya Biar next gak ketinggalan Untuk di video aku Jadi hari ini seperti di judul Aku bakal nge-review produk Yang udah pada tau banget Karena ini memang produk lokal Jadi aku tuh lagi jerawatan banget guys Ini bener-bener kayak di kamera Muka aku ini Ini ada muncul jerawat Ini ada jerawat Dan ini masih banyak banget jerawat Jadi aku tuh udah panik banget Bener-bener tricky banget Milih produk Dan aku udah coba beberapa produk Sebelumnya emang udah mendingan sih Cuman kalo emang lagi PMS kayak gini Emang suka muncul-muncul kayak gini Nah aku hari ini bakal ngenalin satu produk juga ke kalian Aku hari ini bakal nge-review produk ini Bener-bener sejujur-jujurnya Bener-bener review jujur dari hatiku yang paling terdalam Nanti aku bakal review ini dari kelebihannya Dan juga kekurangannya Dan ini bener-bener jujur review aku ya guys Ini awal mula aku beli produk Himalaya Aku terinspirasi dari salah satu youtuber Yang dia emang nge-storyin untuk di acne dia Karena buka dia tuh berjerawat Dan aku ngeliat acne story dia bener-bener Kayak dari awal sampe akhir Dia cuman pake ini Gak cuman pake ini sih sebenernya Cuman ini sebagai pelengkap Buat ngatasin si jerawat itu Emang untuk dari produk Himalaya ini Yang Sense 1930 Emang ini udah dipercaya banget sih Udah pada tau kalo ini emang berfungsi banget Untuk kulit berjerawat Emang ini membantu merawat kulit berjerawat Jadi aku pake ini Dan sebelumnya aku udah nge-review untuk yang di face wash Dan aku cocok banget untuk di face washnya Dan aku emang suka sama di face washnya Tapi untuk yang di maskernya ini Aku bakal 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 Aku bakal jujur ke kalian Bakal nge-review dari awal sampe akhir Dari kelebihan dan kekurangan ini Menurut aku sendiri ya guys Aku ingetin ke kalian untuk di setiap muka Itu beda-beda PH nya beda Ada yang mukanya berjerawat Tipe berminyak Kering Dan muka aku sendiri Ini bener-bener mukanya tipe berjerawat Dan berminyak Jadi aku bener-bener kayak Tricky banget Harus milih produk yang Menurut aku cocok buat muka aku Dan itu bener-bener susah banget Aku harus bener-bener Bener-bener bisa memilih Bener-bener harus bag... Gimana ya? Pokoknya harus pas deh Harus cocok di muka aku Nah Aku udah nyoba ini Bener-bener Berapa kali pemakaian Dari teksturnya sendiri Pertama aku bakal Kasih tau ke kalian Untuk di teksturnya Jadi ini tuh kayak gini Tuh Dia tuh ada kayak Scrapnya gitu Kayak gini Dari teksturnya sendiri Kayak gini Ini bener-bener Lumayan sih ada Scrap bulir-bulirnya Kayak gitu Jadi untuk dari pemakaiannya sendiri Ini gampang banget Biasanya tuh aku selalu pake kuas Terus aku tinggal Setelah cuci muka Aku langsung aplikasiin aja ke muka Dan untuk dari Packagingnya sendiri Ini bagi aku juga worth it Dan ukurannya ada yang 50ml Dan juga ada yang 100ml Aku langsung beli yang di 100ml ini Yang pertama Aku bakal nge-review ini dari packagingnya Untuk di packagingnya sendiri Ini bagi aku udah worth it banget Udah simple Ini juga daily travel Jadi kalian bisa bawa ini kemana-mana Ini ada ukuran di 50ml dan juga 100ml Ini aku penggunanya Aku langsung beli yang di 100ml Jadi kayak gini Untuk di tampilannya Kayak gini ya guys Untuk di tampilannya Overallnya Ini yang bau nimba kunyit Aku hari ini bakal nge-review product ini Bener-bener sejujur-jujurnya Bener-bener review jujur Dari hatiku yang paling terdalam Nanti aku bakal review ini Dari kelebihannya Dan juga kekurangannya Dan ini bener-bener jujur Review aku ya guys Ini awal mula Aku beli produk Himalaya Aku terinspirasi Dari salah satu youtuber Yang dia emang Nge-storyin untuk di acne dia Karena muka dia tuh berjerawat Dan aku ngeliat acne story dia Bener-bener kayak dari awal sampai akhir Dia cuma memakai ini Enggak cuma memakai ini sih Sebenernya Cuma ini sebagai pelengkap Buat ngatasin si jerawat itu Emang untuk dia di produk Himalaya ini Yang Sense 1930 Emang ini udah dipercaya banget sih Udah pada tau Kalau ini emang berfungsi banget Untuk kulit berjerawat Emang ini membantu merawat kulit berjerawat Jadi aku memakai ini Dan sebelumnya aku udah nge-review Untuk yang di face wash Dan aku cocok banget Untuk di face washnya Dan aku emang suka sama di face washnya Tapi untuk yang di maskernya ini Aku bakal 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 Aku bakal jujur ke kalian Bakal nge-review dari awal sampai akhir Dari kelebihan dan kekurangan ini Menurut aku sendiri ya guys Aku ingetin ke kalian Untuk di setiap muka itu beda-beda PH nya beda Ada yang mukanya berjerawat Tipe berminyak Kering Dan mukaku sendiri Ini bener-bener mukanya tipe berjerawat Dan berminyak Jadi aku bener-bener kayak Tricky banget Harus memilih produk yang menurut Aku cocok buat muka aku Dan itu bener-bener susah banget Aku harus bener-bener Bener-bener bisa memilih Bener-bener harus bag Gimana ya? Pokoknya harus pas Dia harus cocok di muka aku Nah Aku udah nyoba ini Bener-bener berapa kali pemakaian Dari teksturnya sendiri Pertama aku bakal kasih tau ke kalian Untuk di teksturnya Jadi ini tuh kayak gini Tuh Dia tuh ada kayak Skrapnya gitu Kayak gini Dari teksturnya sendiri Kayak gini Ini bener-bener Lumayan sih ada Skrap bulir-bulirnya Kayak gitu Jadi untuk dari pemakaiannya sendiri Ini gampang banget Biasanya tuh aku selalu pake kuas Terus aku tinggal Setelah cuci muka Aku langsung aplikasiin aja ke muka Aku pake ini Gara-gara Tera cuci ya guys Sama youtuber yang lain Jadi aku coba pake ini Dan untuk di teksturnya sendiri Kayak tadi yang aku informasiin Worth it Dan ini baunya agak Menyengat sih menurut aku Karena ini tuh Dari nimba kunyit gitu Jadi baunya bau nimba kunyit Kunyit-kunyit gitu Bagi aku gak terlalu bermasalah Untuk di baunya Nah dan first impression aku Aku mau ngasih tau ke kalian Setelah aku nyoba produk ini Bener-bener saat kita aplikasiin ke muka Itu nanti beberapa menit Sebelum kering tuh bakal kayak Kerasa cekat-cekit gitu Jadi kerasa banget Di mukanya tuh cekat-cekit Kayak gitu kayak Gimana ya cekat-cekit kayak gitu Kalau kalian udah pernah ngerasain Tializer gitu-gitu Pasti rasanya hampir sama Ada cekat-cekitnya gitu Tapi sementara aja Dan bagi aku juga gak terlalu Mengganggu banget Dan rasanya tuh Waktu pertama first impression aku ya Aku nyobain masker ini Bener-bener enak banget di muka Worth it banget Di muka tuh kerasanya tuh Kek Kayaknya gue nyaman deh pake masker ini Dan setelah itu Aku Paginya Setelah malamnya pemakaian Ternyata aku Gimana ya Setiap muka beda-beda ya guys Jadi aku gak bisa kayak ngomong Ini tuh gak bagus Tapi ini tuh emang Kurang bagus di muka aku Jadi setelah aku pake ini Di paginya malah muka aku Timbul beberapa jerawat gitu Jadi nanti aku bakal Foto in untuk di Beaver afternya Atau gak di beavernya Aku jerawatan Dan setelah pemakaiannya Jadi aku pake ini Malah aku jadi timbul jerawat Kayaknya aku bener-bener gak cocok Sama si produk ini Dan karena aku masih Berpikir positif Mungkin emang Baru pertama kali Atau gak emang Muka aku lagi mau Muncul jerawat Jadi aku masih positif aja tuh guys Untuk yang di pemakaian pertamanya Aku masih berpikir positif aja tuh guys Jadi untuk di pemakaian yang kedua Jadi aku Udah lah aku coba pake lagi Mungkin emang untuk yang pertama Masih mau muncul jerawat di muka aku Makanya Setelah aku pake masker ini Muncul jerawat Nah setelah aku pake yang kedua Rasanya masih sama Itu masih ada cekat-cekatnya gitu Setelah kita pake Dan Untuk di paginya Sama guys Muka aku tetep Muncul jerawat lagi Setelah aku pake yang kedua kalinya Jadi Aku mulai mikir Tapi Anehnya itu Saat kita aplikasiin di muka Emang bener-bener tuh Rasanya di muka tuh enak banget Kayak mukanya tuh Lebih dingin Lebih kenyal gitu Cuma ternyata paginya Emang muncul jerawat gitu Jadi aku gak mau bilang Ini produk emang gak cocok di muka ya guys Aku informasiin lagi ke kalian Untuk di setiap muka beda-beda Jadi tergantung dari Kondisi kulit kita Kalau di aku emang kurang cocok Jadi kita gak bakal tau Produk itu bakal cocok Atau gak di kita Setelah kita nyoba sendiri Emang bener-bener Untuk kita tau Produk itu cocok atau enggak Kita emang bener-bener harus nyoba sendiri Jadi aku bakal nge-review ini Hari ini Bener-bener review sejujur-jujurnya aku Kalau aku Enggak cocok sama si masker ini Tapi untuk di face washnya sendiri Ini aku bener-bener worth it banget Aku pake face washnya Sampai sekarang Aku udah habis 2 botolan Untuk di face washnya sendiri Aku suka banget Cocok Tapi kalau misalkan untuk di maskernya sendiri Ini emang aku kurang cocok Di review aku kali ini Enggak panjang-panjang guys Aku bener-bener cuman Mau nge-review produk ini Sesuai dengan yang udah aku coba Yang udah aku pake sendiri Jadi buat kalian yang lagi penasaran Atau belum nyobain dari Himalaya ini Kalian bisa coba dulu Biar tau Cocok atau enggak di kalian Cuman kalo buat aku sendiri Emang aku Di muka aku sendiri Kurang cocok Kurang worth it Sama si Himalaya ini Yang masker Di review aku kali ini Untuk di Himalaya ini Yang masker Kurang recommended ya guys Buat aku sendiri Tapi aku ingetin lagi Untuk di muka beda-beda Setiap orang beda-beda Mungkin dikain cocok Di aku emang ini gak cocok Jadi untuk di review aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Yang masih bingung-bingung Kalian bisa nanya Atau komen di bawah Atau bisa DM di Instagram aku Makasih banget yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Thanks for watching Bye bye